Terungkap rahasia kepintaran orang Yahudi, B.J. Habibie kaget lihat buku yang dibaca Terungkap rahasia kepintaran orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring Dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi Seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia, mahasuci engkau, lindungilah kami dari azab neraka Quran Surat Ali Imran, ayat 191 Baharudin Yusuf Habibie, atau yang lebih dikenal B.J. Habibie, pernah menempuh pendidikan di Renis West Valley Setehnise Hoshule, Achen, Jerman, B.J. Habibie merupakan presiden ketiga Republik Indonesia Dengan kecerdasan yang dimilikinya, B.J. Habibie membuat pesawat pertama Indonesia yang bernama N250 Gatot Kaca pada 1995 Bersumber pada sebuah video kajian dari Ustaz Bahtiar Nasir B.J. Habibie memiliki sebuah pengalaman yang sangat menarik ketika dirinya menimba ilmu di Jerman Jadi, ketika berkuliah di Jerman, B.J. Habibie selalu mendapat ranking 3 di kelasnya B.J. Habibie kalah dengan dua orang Yahudi yang selalu menempati ranking 1 dan 2 Sampai pada suatu hari, B.J. Habibie diajak untuk menginap di rumah orang Yahudi tersebut B.J. Habibie kaget ketika mendapati kedua orang Yahudi tersebut sedang belajar Padahal waktu masih menunjuk pukul 2 malam, B.J. Habibie pun menghampiri keduanya dan bertanya tentang buku apa yang sedang dibacanya B.J. Habibie sangat kaget ketika melihat ternyata yang sedang dibaca kedua orang tersebut adalah Al-Quran Ini kan Al-Quran, kitab suci agama saya? Kenapa kamu baca ini? Tanya B.J. Habibie Orang Yahudi tersebut menjawabnya Rudy, seandainya umatmu membaca Al-Quran dan menaruh perhatian lebih kepadanya Maka mereka tidak akan bisa dikalahkan Inilah kunci kesuksesan umat Islam yang telah ditinggalkan umatnya sendiri Sontak B.J. Habibie pun termenung memikirkan perkataan dari orang Yahudi tersebut Akhirnya setelah menyadari hal itu, setiap jam 2 malam Pak Habibie selalu bangun, mandi, solat tahajud dan membaca Al-Quran, istiqomah dalam rutinitasnya B.J. Habibie adalah orang soleh Yang kita tahu dalam sejarah Orang hebat Diakui di dunia walaupun di Indonesia disepelekan Apa yang beliau lakukan? Walaupun beliau sudah tiada meninggal dunia Indah kisahnya Dan saya pun terinspirasi Dengan beliau yang hebat ini Beliau orang kampung dari Makassar, Pare-Pare Suatu ibu kota hari ini, Pare-Pare Saya pernah diundang kesana oleh kuali kotanya Saya lihat patungnya Habibie dan Ainun Dan ternyata beliau orang kampung, orang biasa Orang sederhana Allah berikan kecerdasan di otaknya Kenapa? Kita merindukan sosok Pemimpin, pejabat seperti beliau Yang tidak durhaka kepada orang tuanya Memuliakan orang tuanya Tidak pencitraan belaka Dan hebatnya lagi ketika beliau ke ITB Meloncat kuliahnya Dan hebatnya lagi Ketika beliau melanjutkan studinya ke Jerman Disinilah Saya pribadi mendapatkan inspirasi Pesawat terbang Bapak ibu yang kita naik itu Di ketinggian tertentu Kalau gak pas bikinnya bisa retak Pesawat itu bisa retak Siapa yang bisa menyelesaikan itu? BG Habibie Di dunia yang bisa menyelesaikannya BG Habibie Sampai beliau digelari oleh teman-temannya di Jerman Mr. Craig Mr. Retak Bukan retak otaknya Pejabat kita yang banyak retak otaknya Ini maksud saya apa? Pesawat yang retak itu beliau bisa menyelesaikannya Ini kehebatan Habibie Yang mungkin dilupakan oleh bangsa ini Tapi ada yang lucu Aneh bin Ajaib Ternyata beliau bukan orang tercedas di dunia Sampai beliau di Jerman Apa yang terjadi? Beliau tidak pernah rangking satu, rangking dua Beliau rangking tiga Sampai beliau cemburu Kepada dua orang yang rangking satu, rangking dua Dan ini orang Yahudi Pak Orang kapir Laki dan perempuan Saking herannya beliau Padahal beliau apa yang beliau isi Itu benar semuanya Tapi saking penasarannya Bertanya kepada Yahudi dua ini Apa kata beliau? Aku mau tanya kepada kalian berdua Apa rahasianya? Sampai kalian hebat di dunia Rangking satu, rangking dua Saya kenapa tetap rangking tiga? Apa jawaban Yahudi dua ini Laki dan perempuan ini? Oh Rudy Beliau dipanggil Rudy Bukan Habibie Baharudin Yusuf Habibie Rudy This is Awisekrit Ini rahasia kami Gak mungkin kami kasih tau Besok beliau tanya lagi Apa rahasianya? Besok tanya lagi Berhari-hari beliau bertanya Akhirnya Bosan Yahudi dua ini Sampai Yahudi ini mengatakan Bapak ibu rahasianya Come here Rudy Sini Rudy Kami mau mengatakan kepada engkau Taukah engkau rahasia? Kenapa kami cerdas? Kenapa kami rangking satu, rangking dua hebat? Apa jawabannya? Ini yang membuat B.J. Habibie Malu dan meneteskan air mata Pahlawan yang hebat ini Ketika Yahudi ini mengatakan Kami di sepertiga malam terakhir Jam tiga bahasa kita di Jakarta Bangun Setelah itu kami mandi Setelah mandi kami pakai baju yang wangi Setelah itu kami ambil Al-Quran Kami baca Al-Quran Kaget B.J. Habibie You read Al-Quran? Yes Kalian kan kafir Yahudi Kenapa baca Al-Quran? Kami yakin dengan Al-Quran Walaupun kami tidak mempercayai Al-Quran Mempercayai Islam Tapi kami yakin dengan Al-Quran Heran B.J. Habibie Orang kafir Yahudi yang juara satu Juara dua di Jerman ini Setiap jam tiga pagi Mandi Pakai minyak wangi Baca Al-Quran Apa jawaban mereka? Kami baca Al-Quran Taukah engkau Rudy? Setelah kami baca Al-Quran Saraf kami ini rilek Otak kami cerdas Metabolisme tubuh kami dasar Imun Nah ini bapak-bapak Eh ibu-ibu Yang takut dengan Corona Ini bukan saya yang ngomong Ini orang kafir yang ngomong ini Imunitas kami naik tinggi Kenapa? Al-Quran Al-Quran kami baca Sampai B.J. Habibie Gak yakin, gak percaya Apa kata Yahudi berdua ini Bapak ibu? Kalau kalian gak yakin Silahkan Surah apa? Kami baca Ternyata Yahudi berdua ini Hapal Quran Apa saat itu jawaban B.J. Habibie Thank you very much My brother, my sister Beliau pulang ke kosannya Kekontrakannya Sampai di kosan di kontrakan Beliau sujud menangis Rasanya tertampar wajah beliau Malu beliau Padahal beliau beragama Islam Orang kafir Jam tiga bangun mandi Baca Quran Mulai saat itu Bapak-bapak dan ibu-ibu Saya ingin berbicara Pahlawan satu ini Orang hebat ini Mulai saat itu Mendengarkan rahasia Dari Yahudi yang dua ini Apa yang beliau lakukan Jam tiga pagi beliau bangun Beliau mandi Beliau pakai baju yang rapi Beliau pakai wangi-wangin Beliau solat tahajud Lapan nerakaan Witir tiga sebelas Setiap hari setelah itu Setelah itu beliau baca Al-Quran sampai menjelang subuh Kalau orang kafir tadi gak solat Karena bukan Islam Langsung baca Quran Dan apa yang terjadi Keajaiban Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Keajaiban ini terjadi Semenjak itu Setelah itu B.J. Habibi Berubah menjadi rangking satu Yahudi yang dua tadi Turun ke bawah Dan orang Yahudi Berdua ini menyesal Bacaan Al-Quran Memengaruhi siapapun Yang membacanya secara objektif Mampu memiliki struktur Yang sempurna Mengikuti kesempurnaan Al-Quran Ia mengubah Habibi Mampu memperoleh nilai Rata-rata sepuluh Dari teknisi Hoshule Dai fakulta Etfuher Maskinenwesen Achan Jerman Habibi Lulus sumacum laude Mutlak sempurna Habibi Mampu menyaingi Sahabatnya menjadi Sang juara Berdasarkan kisah Dan pengalaman Yang dimiliki B.J. Habibi Tersebut Dapat kita ambil Beberapa kesimpulan Pertama Bagaimana bisa Seorang Yahudi Dapat menyadari Terlebih dahulu Hasiat dan keutamaan Membaca Al-Quran Sedangkan kita Sebagai umat muslim Terkadang masih enggan Untuk menyempatkan Waktu untuk membacanya Selain itu Berdasarkan pengalaman Dari B.J. Habibi Di atas Dapat kita ambil Asumsi bahwa Membaca Al-Quran Akan mendatangkan Ketenangan bagi Pembacanya Serta meningkatkan Tingkat konsentrasi Dalam menghadapi Aktivitas sehari-hari Dari B.J.